Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Sep Tian di channel kreatif kesayangan kita, Official Kreatis Ilmu. Nah, pada episode kali ini kita akan masuk pada tahap Coloring. Jika kalian belum melihat tahap Line Art-nya, bisa kalian klik di sini. Nah, dan jika kalian penasaran sama tahap Shading-nya, kalian bisa klik pada thumbnail yang ada di sini. Bagaimana keseruannya untuk tahap Coloring kali ini? Simak terus channel kita, Official Kreatis Ilmu. Nah, ini dia teman-teman gambar yang kemarin kita buat sampai pada metode Shading. Nah, sekarang kita aktifkan yang namanya Reference, Layer Reference, Line Art Reference. Ini diingat-ingat ya, jadi fungsinya Reference ini nanti akan saya tunjukkan bagaimana. Jadi seperti ini, mudahnya. Nah, jadi warna-warna yang kita tarik, otomatis dia terpetakan atau ngeblok sendiri-sendiri sesuai dengan area-area yang dibatasi oleh Line Art warna hitam. Walaupun di layer 1, layer 2, layer 3, asalkan layer Reference berada di atas, itu dia akan terpetakan sendiri. Oke, sekarang layarnya akan kita ubah menjadi mode Color Dodge. Kita pilih-pilih dulu. Ya, ini dia ya, Color Dodge. Ini warna-warna kulit. Jadi, setelah menjadi layer Dodge, otomatis ketika kita menerapkan warna, dia memunculkan tekstur-tekstur yang ada di sekitarnya. Karena belakangnya sudah ada Grayscale, yang kemarin dibuat pada tahap setting. Oke, saya ubah warna biru dengan layer baru. Di sini layar 8, saya gunakan layar 8. Ya, mungkin cukup 3 ini. Lalu, kita ubah lagi layarnya menjadi mode Add. Ini soal selera, jadi kalian bisa mengubahnya menjadi mode apa saja. Ini soal selera. Saya rasa mode Add kurang sesuai. Saya ubah lagi. Ya, itu mode... Ya, kita pilih-pilih sambil kita pilih-pilih yang mana yang paling cocok. Ini ya. Jadi, memainkan rasa dan selera di sini. Oke, saya pilih sekarang yang mode Soft Light. Pada layar biru ini. Entah ini kalau di tempat kalian warnanya hijau atau biru. Kalau di sini warnanya biru. Kita lanjut untuk menambahkan layer lagi. Yaitu layer 9. Lalu, kita ubah warnanya menjadi warna orange. Untuk menambahkan warna-warna pada armor. Atau lebih tepatnya warna bajunya si Eng. Avatar itu. Jadi, kan dia ada warna merah tua, orange. Di sini saya menggunakan acuan dari Pinterest untuk warnanya. Ya, sambil disimak. Jadi, mode reference ini cukup menyingkat waktu. Ya, daripada kita menggores satu-satu, ya kan. Kita tinggal tarik warna saja. Selama blok-blok hitam yang sudah kita buat menggunakan lineart, itu tidak ada garis yang terputus. Dia akan menciptakan area-area tersendiri untuk memetakan warna. Ini adalah referensinya. Lalu, kita ubah layarnya lagi nanti kalau sudah selesai. Ya. Kita lengkapi dulu mana yang harus berwarna kuning atau orange. Lalu, kita ubah mode layarnya lagi menjadi... Kita pilih lagi yang N, klik. Lalu, kita pilih mode layarnya sesuai selera. Coba mana yang cocok ya. Saya pilih sekarang yaitu metode... Ya, sorry. Mode color dodge. Ya. Saya kembali memilih mode color dodge untuk warna orange. Kita tambahkan layar lagi. Kita ubah orangenya lebih tua. Warna yang lebih tua. Nah, untuk menambahkan area warna yang berbeda pada armornya si avatar. Nah. Jadi, lebih cepat ya daripada mengarsir menggunakan manual. Sungguh sangat membantu ini mode reference. Asalkan layar yang ada di atas sendiri itu sudah menggunakan mode reference. Yaitu layar line art di sini. Itu nanti bawah-bawahnya akan terpetakan sendiri. Ya, kita ubah lagi mode layarnya. Di sini saya memilih sekarang yaitu mode... Oke, kita pilih yang sesuai apa ya. Oke, sesuai selera saya yaitu mode overlay. Oke, sekarang kita coba untuk membuat... Menggunakan layar baru. Terus kita ubah menjadi mode luminous. Untuk membuat... Warna matanya. Oh iya, ini yang telah belum. Nah, ini kita berikan ya. Jadi, di layar biru tadi kita terapkan. Sekarang kita tambahkan layar 11. Lalu kita ubah warna terang. Brush pan-nya kita ubah modenya. Yang dari technical pan kita ubah menjadi luminous. Nah, luminous ini perbedaannya antara technical pan dan luminous adalah... Kalau luminous ini sifat pan-nya ketika digores dia glowing. Ya, glowing. Oke, bisa dilihat di sini. Nah, jadi sekali gores itu sudah menimbulkan efek-efek cahaya di sekitarnya. Lalu kita tambahkan layar lagi. Kita ubah ke warna biru tadi. Kita fokus pada area yang biru. Layar 12 sekarang. Untuk menambahkan highlight menggunakan mode light pan. Brush light pan. Perhatikan gambarnya. Nah, akan sedikit berbeda efeknya ketika sudah ada cahaya yang mengkilat. Tampak lebih berasa pesan besinya. Nah, oke. Di sini sebaiknya kita aktifkan, mulai aktifkan drawing assist. Untuk menghemat waktu. Nah, ini ya. Jadi drawing assist itu satu sisi di kores. Sisi yang lain mengikuti. Nah, cukup menghemat waktu. Jadi ini cara-cara praktis menggunakan Procreate. Kita gelapkan background-nya dulu, teman-teman. Dirubah ke warna yang agak gelap. Oh, iya. Ini jadi ada yang belum diwarna, yaitu talinya. Bentar. Kita cari layarnya terlebih dahulu. Kita ubah warna orange. Di layar 9 berarti ya. Oke, kita goreskan. Oh, masih pakai light pan. Luminis. Oke, kita ubah menggunakan technical pan saja. Brush, inking. Kita pilih technical pan. Lalu kita goreskan pada tali atau kabel yang ada di bagian leher. Oke, yang lupa adalah jari-jarinya. Maaf. Jadi, jari-jarinya kita cukup tarik. Dengan warna-warna blok. Ya. Warna-warna kulit tadi yang saya pilih di layar pertama. Nah, cukup ringkas ya. Kalau menggunakan reference. Jadi kita tinggal tarik, tarik, tarik. Warnanya udah cukup praktis. Baik, sekarang kita ubah metodenya. Brush mode-nya menggunakan. Light pan lagi. Lalu kita tambahkan. Seakan-akan ada lampu-lampu yang menyala di sekitaran body object. Ya. Seperti lampu LED yang kecil-kecil seperti itu ya. Nah. Supaya lebih berasa elektronya. Baik. Sambil ditimbang-timbang. Mau ditambahkan apa lagi? Kita coba tambahkan efek percikan api. Masih menggunakan mode light pan pada brush. Kita perbesar brush-nya. Kita ubah menjadi warna kuning. Sembarang saja. Nah, seperti ini ya. Jadi nggak usah mikir kalau menambahkan efek-efek. Di sini, yang utama adalah supaya terlihat dramatis saja. Tapi kalau memang itu tidak sesuai dengan selera kalian, tidak usah ditambahkan juga tidak apa-apa. Sekarang kita coba untuk menambahkan efek lain dengan layar baru. Yaitu efek spiral. Nah, seperti obat nyamuk itu ya. Kita coba gambarkan. Ya, seperti ini kira-kira. Kita ulangi lagi. Oke. Ya. Mungkin cukup segini ya. Lalu kita ubah transform-nya menjadi freeform. Kita ubah rotasinya. Layar 14 kita duplicate. Supaya menjadi lebih dari satu. Kita flip. Kita mirroring ya. Flip itu mirroring sama. Lalu kita duplicate lagi nanti. Kita arahkan ke tengah. Jadi maksud saya ada tengah, kanan, kiri gitu ya. Oke, kita tambahkan di sini sebagai background saja. Lalu kita coba duplicate lagi. Layar 14, geser kiri. Duplicate. Selection. Lalu kita pilih flip. Vertical. Kita tempatkan pada bagian samping kiri objek. Ini sih soal apa namanya. Penambahan background-background seperti ini bebas saja ya. Nah, di sini saya cuma mencontohkan salah satunya saja. Nah, kita perbesar sedikit. Ya, mungkin seperti ini. Lalu kita tambahkan layar lagi, teman-teman. Menjadi warna yang lebih gelap. Kita ubah mode pennya menjadi technical pen lagi. Kita buat lingkaran di bagian belakang spiral tadi. Warna gelap. Nah, oke ya. Mode reference diaktifkan lagi. Seperti itu. Di layer 18, kita fokus pada layer 18. Brightness-nya kita turunkan menjadi lebih gelap. Background kita hitamkan. Jadi sekarang terlihat objeknya dan background-nya lebih terlihat, lebih menyala gitu ya. Kita ubah brush-nya menjadi, library-nya menjadi industrial. Terus yang kita pilih adalah mode stone ya. Kalian nanti bisa cari pada brush di procreate. Ini brush standar. Ini untuk membuat efek-efek, ya seperti ini. Jadi membuat efek-efek seperti seakan-akan berada di belakang avatar itu adalah sebuah, upamanya adalah bulan gitu ya. Layar 18, kita hapus layarnya. Jadi, antara yang kita brush menggunakan industrial pen tadi dengan lingkarannya itu berbeda layar. Setelah selesai, kita hapus layar yang lingkaran. Oke, kayaknya gambar sudah dirasa selesai. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini background-nya kalau warna putih kurang terlihat. Jadi ini background-nya paling bagus adalah warna gelap. Ini lebih cocok. Jadi, kita pilih warna-warna yang gelap saja untuk background-nya. Oke, untuk tahap coloring juga sudah selesai. Nah, jadi kesimpulannya untuk kali ini adalah mode reference pada layar lineart. Asalkan layar lineart berada di paling atas dan mode reference diaktifkan, otomatis nanti layar-layar di bawahnya akan menyeleksi area warna tersendiri. Jadi cukup praktis tanpa menggunakan selection tool, kalian sudah bisa menarik warna tanpa menggunakan cara manual. Dia sudah terseleksi sendiri pada area-area yang dibatasi oleh lineart warna hitam. Itu adalah cara praktis menggunakan Procreate. Tips-tips praktis selanjutnya akan kita bahas pada episode-episode yang lain. Nah, jika ada saran, kritik, dan masukan, langsung saja ketik pada kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe dan hidupkan loncengnya untuk mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel kreatif kesayangan kita, official gratis ilmu. Sampai jumpa!